selamat menikmati pelajar terus, kasih gempa perlu kita terapkan terus kepada anak-anak kita khususnya enaknya juga menjadi kurikulum dalam pendidikan sehingga siapa saja warga Kota Padang khususnya Sumatera Barat mengetahui tentang cara penyelamatan masing-masing diri individu terakhir kepada kita semua mungkin ya, mungkin pandangan dunia kita saja bahwa orang-orang yang gugur pada gempa 30 September ini amin dari itu semoga saja para suhadah-suhadah ini di Kota Padang lebih dari 318 orang yang gugur semoga saja Allah terima amal ibadahnya kepada sahabat saya Bapak Andreas dari HBT yang telah membuat tubuh dan kita jadikan tempat setiap tahun hari tempat peringatan hari kesuksiaan bencana Kota Padang ini menjadi sebuah tempat mitigasi gempa oleh kita dan semoga saja ini menjadi sebuah-sebuah ukiran mungkin hari ini biasa-biasa saja 50 tahun lagi tempat ini adalah suatu sejarah yang nyata dan HBT juga telah membuat yaitu keberan masa yang waktu itu tidak terpikirkan oleh saya hari ini keberan masa itu ada di bumur sana demikian Pak Wali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya